Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Pertemu lagi di pembelajaran PKLH untuk kelas 3 bersama dengan Ibu Ika Hari ini kita akan membahas bab 5 di pertemuan pertama Nah anak-anak walaupun kita belajar menggunakan video kembali Tapi semoga hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap belajar bersama ya Nah sebelum itu Miss Ika mau ingatkan lagi mengenai protokol kesehatan Nah yang pertama adalah jangan lupa untuk mencuci tangan kalian dengan sabun Agar kalian terhindar dari virus dan juga penyakit-penyakit lainnya Yang kedua adalah jangan lupa untuk memakai masker Dan yang selanjutnya Nah jagalah jarak aman anak-anak dengan orang lain ya Agar kalian bisa terhindar dari berbagai macam penyakit Hari ini di bab 5 pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pembagian wilayah kota Balikpapan Tapi sebelum kita membahas mengenai pembagian wilayahnya Ini Miss Ika mau tanya dulu Kira-kira ini gambar apa ya? Benar ini adalah gambar Pemkot atau gambar kantor pemerintahan kota Yang letaknya adalah di Klandasan Nah di kantor pemerintahan kota ini Dimana bapak wali kota dan bapak wakil wali kota bekerja Untuk mengurus kota Balikpapan Nah hari ini Miss Ika mau kasih tau dulu tentang kompetensi dasarnya Ada dua kompetensi dasar yaitu 3.5 dan 4.5 3.5 yaitu memahami pembagian wilayah yang berkaitan dengan dampak dan manfaat sekolah siaga kependudukan Dan 4.5 membuat peta pembagian wilayah kota Balikpapan Ada pun tujuan pembelajarannya adalah Melalui membaca teks, anak-anak dapat menjelaskan sejarah pembagian wilayah kota Balikpapan dengan benar Oke kita akan mulai dari sejarah pembagian wilayah kota Balikpapan Nah seperti yang anak-anak lihat disini ada gambar kota Balikpapan, kota kita tercinta Nah disini ada di daerah Balikpapan baru Disini juga di daerah penindustrian Disini sepertinya ada di daerah gunung pasir Nah Balikpapan atau kota yang anak-anak sekarang tinggali adalah salah satu kota besar yang ada di provinsi Kalimantan Timur Dimana kota kita menjadi gerbang untuk menuju ibu kota baru Nah Balikpapan ini sendiri mempunyai berbagai macam perbatasan Nah ada apa aja sih Jadi ada 4 perbatasan di wilayah kota Balikpapan Yang pertama adalah di sebelah utara Balikpapan berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara Sedangkan di bagian timur dan selatan Balikpapan berbatasan dengan Selat Makassar Dan di bagian barat Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan kabupaten Penajam Pasar Utara Nah terus bagaimana sih sejarah pembagiannya Jadi dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1966 Wilayah kota Balikpapan ini dibagi menjadi 5 kecamatan dan juga 27 kelurahan Namun hal ini berganti di tahun 2012 Yaitu di peraturan daerah kota Balikpapan nomor 8 tahun 2008 Mohon maaf Tahun 2012 Wilayah kota Balikpapan berubah menjadi 6 kecamatan dan 34 kelurahan Jadi ada perubahan nih dari tahun 2012 sampai sekarang Jadi kita punya 6 kecamatan dengan 34 kelurahan Lalu bagaimana sih pembagian wilayah kecamatan kota Balikpapan Nah dari 6 tadi ada beberapa gambar yang menjaminkan daerahnya atau wisata di kecamatan tersebut Yang pertama adalah kecamatan Balikpapan Utara Yang kedua kecamatan Balikpapan Barat Ketiga kecamatan Balikpapan Tengah Keempat kecamatan Balikpapan Kota Kelima kecamatan Balikpapan Selatan Dan yang keenam adalah kecamatan Balikpapan Timur Nah seperti yang anak-anak lihat nih Ada tempat-tempat menarik yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut Contohnya seperti kecamatan Balikpapan Selatan Kalau kalian lihat ini adalah gambar bandara Jadi bandara sepinggan itu berada di kecamatan Balikpapan Selatan Sedangkan kalau anak-anak mau berlibur di pantai Lamaru atau di pantai Manggar Itu adanya di kecamatan Balikpapan Timur Oke Ya Itu saja pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa untuk belajar kembali di rumah dan kerjakan soal di Google Classroomnya ya Nah terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu Ika Dan sampai bertemu di kelas PKL khas selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.